5 Fakta Terkini Perang Rusia Ukraina Makin Ngeri CNBC Indonesia Rusia masih terus menyerang Ukraina hingga Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 pagi waktu setempat serangan ini sudah memasuki hari ke-14 sejumlah media melaporkan pertempuran semakin intent di beberapa wilayah dan kota di negara yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky berikut perkembangan terbaru dikutip dari CNN International AS larang ekspor minyak Rusia Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak gas alam dan batu bara Rusia ke AS ini jadi langkah yang dia peringatkan dapat menyebabkan lonjakan harga gas sementara Inggris mengatakan akan menghapus impor minyak dan produk minyak Rusia pada akhir tahun 2022 dan Uni Eropa mengatakan pihaknya berencana untuk memangkas impor gas Rusia hingga dua per tiga tahun ini dan menghapus ketergantungan sebelum tahun 2030 Biden kirim jet ke Polandia AS mengirim dua baterai rudal Patriot ke Polandia sebagai penempatan defensif untuk melawan potensi ancaman terhadap sekutu AS dan NATO menurut jurubicara Komando Eropa AS sebelumnya Pentagon menolak proposal Polandia untuk mentransfer jet tempur MiG-29 ke AS untuk pengiriman ke Ukraina menyebutnya tidak dapat dipertahankan Ukraina minta bantuan Inggris Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara kepada hause dan mendesak anggota parlemin untuk memperkuat sanksi terhadap Moskow kami akan berjuang sampai akhir di laut di udara kami akan terus berjuang untuk tanah kami beberapa pun biayanya kata Zelensky mengutip pidato masa kata perang terkenal mantan Perdana Menteri Inggris Winston konsil gencatan senjata Rusia mengatakan siap untuk menyediakan koridor evakuasi dari kif dan beberapa kota lainnya bersama dengan kota lain yang dinegosiasikan dengan pihak Ukraina Usulan gencatan senjata senjata muncul ketika Menteri luar negeri Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyandra 300 ribu warga sipil di kota selatan Mariupol dan mengatakan seorang anak meninggal kerana dehidrasi Rusia menyebut gencatan senjata telah dimulai pukul 10 waktu Mofko hari ini namun Ukraina mengatakan sulit untuk mempercayai penjajah setelah Rusia mengumumkan hal itu McDonald hingga Starbucks stop bisnis di Rusia McDonald dan Starbucks menjadi bisnis asal barat terbaru yang menutup operasi di Rusia mereka mengikuti jejak Coca-Cola Pepsi yang juga menarik beberapa produk dari negara tersebut belum lama ini